Mas kapan kirim sasis ke Tentrem? Gak tau, doain aja. Mas 1526 kemarin dikirim karus hari mana? Kalo gak salah pialah mas ya. Bang, cara ngomongin supir goblok gimana? Soalnya tadi udah buat armada nyemplung kekali sedalam 2 meter. Gak ada yang goblok. Mungkin dia lagi apes apa gimana ya gak tau juga. Jangan digoblo-goblo, mungkin kasar. Oh, bis yang pro tadi 141 udah gue tarik. Tinggal 141 sama 98 aja. Benernya PR-nya. Saran mas untuk Cirepon dibikin 2 gerai. Tadi udah pake bangunan baru. Kan emang kemarin-kemarin masih direnovasi. Terus, ya ntar dipisah lah. Gak tau, ini penumpangnya tambah banyak sih. Jadi mau dibuka berapa gerai pun, kayaknya kok tetep aja macet di dunder. Kayaknya emang perlu ditata ulang cara penataannya. Sama bis masuk, sama alur penumpang masuk gitu. Lagi dikonsep sama kita. Jadi sejak gue bikin vlog kemarin itu, ketika gue bilang, kok ini ngantri sampe kayak gini ya. Itu udah gue jalanin bahasan abis itu. Kita lagi nyari solusi. Cuman karena emang gedung yang kemarin yang barat masih direnovasi. Tapi kayaknya tadi hari ini udah mulai 2 ya? 2 gedung ya? Yang penumpangnya yang banyak sih mas. Malam mas ini saya lagi di karantina. Loh, emang masih ada ya karantina-karantinaan? Bukannya udah bubar. Kan Nataru dibebasin. Dijawab rasa penasaran saya dong mas. Kapan akhir punya tronton? Kenapa gak buka lain Sumatera? Kenapa harus punya tronton? Why? Kadang pertanyaannya gue balik deh. Kenapa gue harus punya tronton? Mas boleh minta doa buat saya gak? Soalnya saya ulang tahun tanggal 20. Amin. Tak doain. Mudah-mudahan. Di usiamu yang baru, hidupmu semakin berkah. Semakin bermanfaat buat umat, buat agama, buat orang tua. Semakin semangat lagi buat menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Arinane live persis mas Rian. Masa? Gue malah gak pernah nonton live dia. Besok kalau dia live, gue pantau deh. Apa jalan-jalan gue diblokir sama dia ya? Mas si mas yang baru datang luar negeri wajib di karantina. Aduh, gue gak ngikutin info, berita, fokus kerja ini hari-hari ini. Lagi padat banget. Mas, kalau ngundang mas Rian buat ngisi seminar, itu ada kontak manajerku. Ada kontak manajerku. Di hubungin di situ aja. Dan jangan dadakan ya. Terontonnya sih? Hah? Karena teronton itu kelihatannya gagah, apalagi pakai liparan. Iya sih. Kalau nyari gagahnya doang, kan kita bisnis cari duit mas. Bukan nyari gagah-gagahan, kaget kok. Kalau penyari gagah-gagahan, duit gue sebarin aja di depan rumah. Ya kan? Apa di depan garasi. Udah kelihatan gagah, ganteng ya dulu. Kalau mas Rian live malam, eh kamu jarang nonton liveku. Boleh ikut kerja enggak? Aduh, belum bisa buka peluang lawan kerja lagi. Mas Rian, aku nyoba gambar wayang HR di tembok kamar, kok susah juga. Ya susah lah. Dulu gue ngegambarnya aja berhari-hari. Nyari idenya, inspirasinya. Terus, ngelogistik kertasnya. Tapi dirapihin sama orang Adiputro. Bilo Cengdalu Mas Rian, Waalaikumsalam. Iya, Mas Rian, salam dari Banyumas. Waalaikumsalam, Fia. Ya Allah. Cantik-cantik, jam segini masih belum tidur. Ntar ada yang marah loh. Kalau enggak ada yang marah, sini gue yang marahin. Mas Rian, 1626 sama RN, jangan nanya kayak gitu. Jangan nanya-nanya soal perbandingan produk. Gue yang jawab, gue yang jelek. Baru live lagi, Mas. Kangen setiap hari aja live-nya. Insya Allah ya. Ya enggak bisa juga sih. Mas Katah loh, Mas. Dari Banyumas. Iya nih. Sering banget. Banyumas, Wonosobo, Perwokerto, Wonosari. Eh, Wonosari. Bebootsari. Banyak banget. Bis Citra Dewi gimana? Loh, kamu enggak update Haryanto berarti? Bisnya udah jalan kemana-mana gitu loh. Wah. Mas Rian ganteng deh, Alhamdulillah. Mas Rian seberarta ya? Iya. Sampai jam berapa Mas Rian live-nya? Enggak tahu, sebosennya. Ini tadi biasa ngajak. Enggak nyangka aja kalau udah dibuka, blokir. Yang lama udah bisa live, Mas. Tapi ntar kalau jadi kagirin via DM deh, Mas. Emang cinta sih sama HR. Pelan-pelan. Gambarnya pakai hati. drie. Sampai jumpa.